Tidak mengapa? Ini lah pokoknya Kita perhatiin satu-satu Wah kayaknya kurang nih Jim Harus bisa menembus nih Freddy Soalnya mainnya segitu Terus tiba-tiba Yusak aja terus lanjutin Gue ditelepon lah Lu bisa latihan gak? Kapan sih? Sekarang Gue lagi makan nasi goreng Latihan dimana Jim? Jadi gue di Kemang Latihan di Kemang Ya udah Jim, gue habisin makan dulu Gue habisin makan Dan Yusak tuh lagi, eh kita tuh lagi di studio Gue harus nyari alamat studionya dulu Naik motor Latihan, diajarin lah sama Pandu langsung Kamis Jumat latihan lagi ya Sabtu manggung 12 lagu 12 lagu Pas lagi ngeliat penontonnya gimana? Gue kaget lah kan dateng Langsung ke backstage kan Keluar-keluar di Apa? Di panggung Pas lagi naik, buset Penonton banyak banget Kalo gue Nervous Gue tuh kelar sih Dia ngeliatin gue Kalo Ampe Miss Yudah kelar gitu Udah gak Bakal dipake ya Yudah Tapi pas lagi latihan Emang pas lagi dia ngasih seram Oke, oke nih Harus begitu Samain dengan engineer Pas lagi manggung Setelah Basis gimana? Dapet ya Groove-nya enak YEEE Setelah Terus langsung gue di lamar malem-malem Cak, lu masuk Masuk aja lah sama Morfem Masuk group maksudnya Oh Dia masuk group Kita semua left Tentu aja sendiri Tentu aja Lalu kita jawab Lu masih di group yang Masih Emang ada orang ya? Mayan juga pencitraan Masuk group Morfem lu ya Keren, keren, keren Gitu lah ceritanya Berarti dari ini juga ya Udah emang jalannya kayak gitu ya Tapi mungkin ya Memang dia emang nekat juga ya Kita lagi desperate tuh ya Lagi mau manggung nih gak ada basis Sak lo ngapain? Lagi makan si goreng Dia nanya Kapan latihannya Jim? Biar gue kulik-kulik dulu Sekarang Oh iya ayo Untung orang yang naik kartu Tapi itu tadi orang semalang bisa ngomong Itu sih Itu test juga kali ya Dateng ga nih dia Wah dateng lo Bor Iya iya kita lagi di studio ya Paling gak dateng nih dia bilangnya Wah gue gak bisa nih Besok deh latihannya Kayak ini kayak anaknya Saya mau lagi latihan gitu Siapa ya ngajak siapa ya Kayak gitu kan Tapi besoknya manggung gitu Siapa kita gak punya basis lagi nih Tapi untungnya pas lagi proses Sunting video klip itu udah banyak obrol Candaannya udah Udah nyambung ya Oke lah Candaannya itu lah Candaannya itu lah Makanya ya pesannya buat yang baru-baru ngeband Ya kita emang suka nyambung sama anak jalanan Aduh Sam Kalo di Semarangnya namanya krea Krea Begundal ya Salam krea Iya Kita juga gitu jaman dulu ya Tapi jadi emang buyonannya juga nyambung kalo Emang pas mata pake kita liat ya Kayak gapuh ya harusnya kehidupannya kamu sebelum Ternyata bener Ternyata bener Oh kayak ditata abis itu ya Iya Pesannya adalah Lu misalnya punya band punk, band rock gitu Intinya lu harus rameng yang kencang Berarti kita dulu Ternyata di situ sih Tuh Gatakan emang yang nih friend Doi Iya Itu aja sebenernya itu aja Gak malu harus Ya Harus nekat Harus nekat Gila Jangan malu-malu lah Ini bagus nih Semarang nih Doi berdua nih gak malu-malu Iya Lu pernah kan mau maluin ya Gak malu-maluin sih Kita buat band punk kan gak jadi Ya udah akhirnya Lu stoner Apalah gitu Harus Iya Gila Gak malu harus ya Tapi kalo harus harus gini Malah keteklok 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 Tukle Keteklok Keteklok Ke pelitek Keteklok Kedr Gena-kenek namanya ya Keteklok Kedr ini bingung ya Ya sama aku kan asli Cirebon juga Kedr itu keder Kedr ini Kedr ya Kedr itu kan Kenasin itu di luar ekspektasi loh bener-bener di luar ekspektasi kita loh karena pertama kali band yang aku bawa disitu memang pertama kali sepi iya bro, siapa? iya, tapi setelah dari situ oke lah mau cek dari S.A.L. dan itu masih diem aja kamu sempet diangkat kan? kita sempet musing gitu loh biasalah, kalau misalnya gitu kita mancing dulu kan tiba-tiba pas move main udah wah, kita mau diangkat bahaya kita ini ketentok ini udah langsung hancur oke, kalau gitu-gitu minggu dulu tapi ada Garna loh tadi bro iya, ada Garna mas Garna, Pak 47 dateng tadi salah satu yang paling aktual lah ya di Semarang itu kan Garna kan? Pak 47 nya berapa kali rilisan ya kita shock juga sih ini Grime nya origin ya dia ini punya AK 47 versi Amerika gak sih? yoi ada, 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 ada kan ini lagi perjalanan tour kan tinder krisnya ini lagi perjalanan tour juga ini kemarin ngobrol-ngobrol dimana, cafe mana kelirinya oh sempet juga di wajar sempet, sempet kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing aja ada efek rumah kaca juga kemarin efek rumah kaca ya waktu main di Semarang kemarin itu tanggal 2 ya waktu abis main di Sampong Kong terus sosok yang menginspirasi juga ya dia satu sisi punya grind atau punya koke karaoke itu ajaib sih buat gue sih dulu tuh ajaib, karena saya udah biasa kali ya tapi dia yang pertama kali tuh bener? aku juga ada pen sugest-nya oke karaoke baru do itu yang pertama kali kayak tuh di Indonesia tuh keras semua yang lembutnya ada di jalanin dua-duanya tuh iya sebenernya idealis tuh begini nah ini baru yang kita tentu tunggu gitu loh ketika lagi kita berada di studio itu kita idealis, kita emang gak peduli sama siapa-siapa gitu yang penting kita gimana caranya di dalam studio itu lagi menggarap itu emang kitanya yang terhibur dulu ya kan friend ya kita yang happy dulunya wah itu ngejar emang mati-matian untuk itu karena itu untuk memuaskan diri sendiri itu ketika lagi berproses tapi ketika udah kelar kita seneng denger proses apa hasil karya kita baru kita dalam membuat jualan sebenernya gitu loh ada yang bilang idealis sama komersialisme itu misah itu udah kita patahkan sebenernya bener banyak ya kan ada tuh yang misalnya startup band terus kita bikin kayak gimana ya biar orang-orang pada suka nah itu salah tuh kalau gue gak begitu kita gak gitu berarti kita dulu ya seneng jadi ini kita sebelum ke pasar pasarnya kita dulu ini berempat dulu kalau bener kalau kita bikin pasar malah kalau gak ini kita yang stress sendiri ibaratnya gimana caranya nada ini anak umur baru lahir sampe nenek-nenek yang udah perut bisa dengerin kelar gak lu ya itu juga sih ya kita dulu bikin lagi gimana ya ya wajah ya gitu tadi jangan bikin gitu buduh se-enaknya aja loh terserah gitu penting konsisten aja sih nah itu buat oh ya ada rahasia juga sih dari Morfem kalau waktu pertama kali bikin itu bikin album debut pasti semua ben percaya bahwa album debut itu rekaman paling seru berkarya yang paling seru yang paling jujur nah kita ketah-tah lagi bikin album ini kita usahakan semua ini rasanya kayak album debut nah itu satu itu sih ini kita ya mindset kita lah jadi pas moodnya kita bangun ya ya moodnya mesti seneng-seneng gitu ya kalau lagi mentok ya udah tinggalin aja dulu lah kalau gitu ya kalau gitu ya setiap pembuatan album ya kayak album debut terus ya iya ketawa-tawa memang diucari itunya emang luar biasa trik itu dan ide itu paling enak itu dari otak ide otak jangan dari alis ide alis oh enci oke komedi juga iya oke oke tau tau apa yang di kaki jangan gitu loh tau tau apa yang ada di bawah iya iya jadi segala macem kayak ee kadang-kadang ilmu kan nambah nih kayak pandu lah contohnya pandu yusak nih yang paling ngulik ini ya Fred ya iya yang ngulik sound yang menurut gua membuat gua tambah serg gitu adalah oke ini bertambah ilmunya mereka bukannya bertambah rumit karena kadang-kadang nambah ilmu sound tapi wuh mainnya jadi berubah iya karakternya bener-bener nah padu yusak gak terjadi hal itu jadi dia tau audio segala macem malah makin meringankan kerja kita berarti kayak gitu nah itu yang sesuai kebutuhan jadi jadi gua ngeliat di solo tuh kemarin tuh freddy sama gua menggambarkan sound itu masih bentuk-bentuk abstrak ya Fred ya ini kurang detil ini ini kurang detil ini ya apa ya kurang detil kan itu menarik tuh kemarin tuh dialog itu kan yaudah lu sini gua main drum lu main gitar jadi gantian kayaknya ya gak detil kan wah lu ngomong apa dulu ini aku cleannya aja cleannya 8 dikurangin 4 5 waduh ini kan udah gak tetep Fred ya oke jadi gini mis jajaran genjang yang terjadi di ruangan ini tidak membentur sudut-sudut partikal kecil yang ada di ruangan sebelah kayak gitu sehingga membentuk siapa ruangan di ruangan oke pandu tuh yang punya bahasa-bahasa itu yes mungkin ada tambahan harapan ke depan buat Morfem gak harapan ke depan sih segera berlis album lah ya amin amin tadi kan udah denger tuh lagu barunya di Semarang yang beruntung lah kalian yang udah denger ini kota kedua nih kota pertama Solo oh iya Solo dan kemarin baru mereka kesini gitu ya ekspanem okeiris ya negeri-negeri jiran lah ya gitu ya karena ternyata banyak dari kita jual merchandise ada banyak yang beli dari Sona dari Malaysia ada jadi jadi mau sampai kayak malaysia itu temen anak gitarisnya trauma lagi wah turut ke malaysia gitarisnya trauma gitarisnya trauma gitaris trauma band band-band metal gitu mereka pas main kesana dia cerita wih CD lo itu 40 ringgit atau berapa kata dia gitu di kursi itu bisa sampai 200 lah iya mereka tuh kemarin anak-anak Malaysia emang beli putus di ini di toko-toko CD sini karena saking demandnya kencang mereka bawa ya taruh segitu ya wah mereka lah ya kalau gue bilang sih ya mereka dibeli di Sokin nah itu warganya sampai dinaikin segitu masih dikejar orang katanya wow jadi kayaknya kita boleh juga nih coba boleh juga di Asia Tenggara sih ya target berikutnya sih gitu aja amin semoga ada-ada kejadian aja kita si amin dan harapannya semoga dimanapun gitu kita main ada tempat-tempat kayak palu-palu lagi gitu ya wah tapi jangan lupa Semarang kalau ada tour Semarang kabarin kita kita cariin iya oke lah oke 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 ini ada nyanyi-nyanyi ga nih kayak kita sih mungkin ada ayah mau harusnya ada kahun gak ada kahun iya iya Friddy seneng banget cuma drummer nah itu ya tadi harus kita bawa dan jangan lupa drummer itu tuh tukang bohong kenapa turpisnya DUSTA DUSTA waduh mas berarti rencana tour berarti rencana ada di tahun ini ya pokoknya kita rilis dulu oh rilis dulu ya kita pengen rencanain tour buat memperkenalkan lagunya lah ya boleh siap kira-kira nanti bakal di umumin instagram atau ya pasti sosial media lah ya boleh berarti kalo ada kota yang mau ngambil boleh ya bisa boleh tuh karena di Semarang juga kadang kita bingung kan mau siapa nih gitu oh iya tuh akhir-akhir ini sih oke siapa yang murus-murusnya ya siapa yang suka bikin ukir ini mungkin Grebek pengen sponsoring juga gak apa wah insya Allah nantilah iya Grebek IO hahaha jangan 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 oke kita begini saja ya ini udah jam berapa sih wah setengah tiga bro eh tengah dua lu mah ngamuk lu biasa efek oke 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 terima kasih sekaligus buat teman-teman pokoknya pokoknya sukses terus buat Morphime pokoknya semoga semakin menjaya dan berkibar terus wah luar biasa semakin jungkir balik wah biasanya oke mas Freddy ini semakin apa jangan dusta dusta lagi boleh semakin ter depan oke selamat terima kasih iman-imansi selamat datang di blog saya Tama Dan saya Aib dan teman-teman Morphime sampai ketemu lagi di Grebek musisi ke-9 ya pastinya terima kasih kesembilan belum tahu jangan lupa subscribe insyaallah ada upstairs hahahaha cerio udah terakhirnya cerio hahahaha hahahaha oke oke terakhir adalah Grebek musisi cerio hahahaha hahahaha selamat menikmati